KAMPAS.com Alimudin mengaku sudah menghubungi sejumlah pihak terkait pengadaan tanah warga untuk kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Dia meminta agar dilakukan peninjauan ulang terhadap kasus tersebut. Menurutnya, meski tim appraisal, penilai, mempunyai otoritas penuh atas penilaian objek harga tanah yang hendak dibebaskan, namun warga juga tetap punya hak untuk mempertanyakan dasarnya. Sementara, Kepala Badan Pertahanan Nasional, BPN, Penajam Pasir Utara, PPU, sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kipikan, Adi Chandra Wijaya belum respon saat dikonfirmasi. Sementara itu, enam warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, menolak melepas lahannya untuk kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara. Alasannya, karena menganggap harga ganti rugi yang ditawarkan tim appraisal terlalu rendah. Kini, keenam warga tersebut mulai jalani proses sidang di Pengadilan Negeri, PN, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Keduanya juga mengakui ada empat warga lain juga menjalani sidang yang sama, sehingga mereka berjumlah enam orang. Rongo menuturkan, harga lahan dan bangunan rumahnya yang ditawarkan tim appraisal sebesar Rp585.000 per meter persegi. Bagi dia, harga tersebut terlalu rendah, belum sesuai keinginannya. Karena menolak, Rongo mengajukan permohonan keberatan ke PN Penajam dan meminta agar lahannya bisa dihargai dengan Rp1,5 juta Rp3 juta. Terima kasih telah menonton!